Mengenai besaran jumlah uang yang diterima oleh BBSB dan AE, jumlahnya ini sekitar 8,7 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf F dan pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai terubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 28 Maret 2023, KPK turut menghadirkan kedua tersangka bupati beserta istrinya. Keduanya tampak mengenakan baju warna oren, yang dipastikan bukanlah baju kapel pesanan yang bertuliskan tahanan KPK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.